Intro Anda pasti pernah mendengar istilah kanker dan tumor Akan tetapi, apakah Anda tahu perbedaan keduanya? Banyak orang yang menganggap bahwa tumor itu kanker, ataupun sebaliknya Ya, sebagian dari masyarakat memang masih bingung dan tidak bisa membedakan kanker dan tumor Apakah tumor bisa menyebabkan kanker, atau sebaliknya? Ataukah kanker dan tumor adalah hal yang sama? Jawabannya ialah tidak semua tumor itu kanker, dan begitu pun sebaliknya Perbedaan tumor dan kanker bisa dilihat dari sifat sel-selnya Tumor terjadi jika sel-sel tubuh membelah dan tumbuh secara berlebihan Sementara sel tumor yang menyebar ke bagian tubuh lain disebut dengan tumor ganas atau kanker Di dalam dunia medis, istilah kanker merujuk kepada suatu penyakit yang dapat menyerang Hampir semua bagian tubuh dan berpeluang mengancam jiwa Sedangkan ketika mendengar kata tumor, banyak orang yang menduga bahwa penyakit ini pasti mematikan Tetapi anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat Karena tumor terbagi ke dalam dua kategori, yaitu jinak dan ganas Perbedaan tumor dan kanker amat jelas Jadi, ketika Anda mendapati suatu benjolan di tubuh dan diagnosis awal mengatakan bahwa itu adalah tumor Maka jangan langsung mengira benjolan tersebut adalah kanker Guna memastikan statusnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut Hingga didapatkan hasil yang benar-benar akurat Kenali dahulu fakta mitos seputar tumor dan kanker Pembahasan Ayo Hidup Sehat berikut ini Iya, ini masyarakat masih bingung ya Membedakan ini tumor atau kanker Karena sama-sama benjolan nih Oleh karena itu, kita sudah kehadiran dokter Buyu Selamat siang dok 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 Iya, dok ini ada mitos fakta yang ada di masyarakat Yang mengatakan bahwa mereka yang mempunyai riwayat penderita kanker atau tumor Maka nantinya aman dari tumor atau kanker Jadi mereka yang tidak punya riwayat keluarga tumor atau kanker Aman dari tumor atau kanker Ini fakta atau mitos dok? Itu adalah mitos ya Jadi sebenarnya kanker itu dia bersifatnya sporadis Sporadis Jadi enggak diturunkan dari Enggak diturunkan ya Keluarganya misalnya ada yang sakit kanker Diturunkan putra-putrinya kanker itu sih enggak Tidak selalu dok Tidak selalu ya Malah pada umumnya enggak ada hubungan keluarga gitu Walaupun memang ada jenis-jenis kanker tertentu yang ada hubungan juga dengan keluarga Misalnya kanker payudara Ada keluarga yang menerita kanker payudara bisa putrinya menerita kanker payudara Tapi itu juga enggak 100% Enggak semua gitu Jadi pada umumnya sih sifatnya sporadis Jadi tidak tentu dok ya Tidak tentu ya Oke Nah ini dokter kalau kita misalnya kita ke fakta mitos selanjutnya dokter ya Katanya makanan yang mengandung antioksidan itu dapat mencegah tumor atau kanker Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta ya Itu fakta Fakta Jadi memang kita mesti mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat untuk mencegah kanker Salah satunya adalah yang mengandung antioksidan Tinggi antioksidan dokter Contohnya ya buah-buahan yang kalau buah-buahan berwarna-warni tuh ya Nah itu mengandung banyak antioksidan Lalu juga sayur-sayuran juga yang kehijauan juga banyak mengandung antioksidan Dan paling tinggi antioksidannya apa nih kira-kira sayuran atau buah-buahan? Buah-buahan misalnya tomat ya Tomat tuh warna merahnya kan jelas ya itu banyak mengandung antioksidan Seperti likopen dok ya Yang saya tahu nih tomat ini bisa membantu mencegah kanker prostat dok ya Dan kalau sayuran seperti? Sayuran seperti ya brokoli, kangkung, bayam yang berwarna kehijauan itu bisa mencegah penyakit kanker Nah dokter katanya nih kan kalau misalnya nih saya juga kalau misalnya makan di mana-mana apalagi bakar-bakaran nih Katanya tuh arang nih yang ada di makanan itu itu menyebabkan kanker atau tumor Itu fakta tomatos dokter? Itu fakta ya Itu fakta Jadi memang ada makanan tertentu yang bersifat karsinogenesis Jadi dia bisa menyebabkan mutasi perubahan dari sel-sel tubuh kita Jadi tumbuhnya lebih cepat gitu gak terkendali sehingga akhirnya berubah menjadi kanker Makanan-makanan tersebut yaitu tadi arang yang disate ya Yang dibakar, yang dipanggang itu bisa berubah menjadi senyawa polikistik aromatik hidrokarbon Nah itu yang bisa menyebabkan sel-sel tubuh berubah, mutasi akhirnya menjadi kanker, berubah menjadi kanker Jadi lebih baik kalau kita makan-makannya bakar-bakaran tuh yang gosongnya dipotong aja, dipisahkan ya Dan ini dok, ini juga paling banyak membayar dok ya Bahwa tumor ini sama dengan kanker Ini fakta atau mitos? Ya saya pikir itu mitos ya Jadi tumor itu sebenarnya secara umum benjolan di dalam tubuh Di dalam tubuh kita ada benjolan itu namanya tumor Tapi tumor itu bisa jinak, bisa juga ganas Untuk itu perlu dibuktikan Kalau yang jinak tuh sifatnya ya Tumbuhnya lambat ya Tapi kalau yang ganas itu tumbuhnya cepat Dia bisa infiltrasi misalnya Apa itu infiltrasi? Kanker cervix, gak hanya di cervix kankernya Tapi bisa ke usus Oh menyebar ya Atau menyebar jauh misalnya Ke paru-paru, ke liver, ke tulang, atau bahkan ke otak Oh oke Nah untuk membuktikannya memang kita secara medis akan melakukan biopsi Dengan cara operasi Atau dengan cara yang lebih canggih ada core biopsi Jadi operasi hanya digunakan alat gitu ya Untuk mengambil sel tumornya itu Setelah diperiksa di mikroskop baru kita ketahuan Kita lihat jenis selnya seperti apa Tumor jinak Ini kanker atau tumor ganas Nah dokter kalau misalnya kita tadi katanya menyebar Itu tuh dalam bentuk benjolan atau tidak dokter? Atau dalam sejenis ada virus? Menyebarnya kalau kita lihat di misalnya di ronsen ya Di CT scan Itu kelihatannya memang seperti bulat-bulat Jadi seperti ya memang seperti benjolan Misalnya penyebar ke liver itu kalau di USG atau CT scan Dia bulat tuh kelihatannya Bulat ya? Ya jadi memang benjolan Benjolan ya Oke Nah ini fakta mitos selanjutnya nih dokter Katanya tindakan operasi ini dapat menyebabkan tumor semakin meluas Itu fakta atau mitos dokter? Itu mitos Karena pengobatan utama kanker padat ya Misalnya kanker payudara Kanker usus Kalau dia stadium dini pengobatan utamanya adalah operasi Jadi tumornya diangkat Tumornya diangkat agar sembuh pasiennya Baru setelah itu apakah perlu pengobatan lanjutan misalnya dengan kemoterapi Dengan target di terapi Dengan imunoterapi yang baru Kalau dia stadiumnya awal targetnya adalah sembuh Sembuh Jadi utamanya kalau kanker stadium dini Pengobatannya adalah operasi pengangkatan tumornya Jadi gak akan menyebabkan tumornya menyebar Oke Dok tadi kan dokter bilang bahwa kanker ini menyebar Nah masyarakat ingin tahu dok sebetulnya kalau tumor ini dia hanya gimana? Stay di tempat yang sama atau bagaimana dok? Makanya kalau tumor jinak dia akan stay di tempat yang sama aja Akan tinggal di tempat yang sama? Namun kalau dia ganas, tumor ganas atau kanker Dia bisa menyebar tadi ke organ-organ yang jauh dari organ asalnya Misalnya kanker payudara nyebarnya ke liver Ke paru-paru, ke tulang, ke otak Itu penyebaran jauh sesuai dengan sifat dari kanker atau tumor ganas Baiklah dan ini kita akan lihat berbagai tokoh Yang menerita tumor atau kanker Siapa sudah mereka? Berikut tayangannya Pemirsa yang hidup sehat pasti pernah mendengar istilah kanker dan tumor Kedua penyakit ini adalah penyakit mematikan yang sulit disembuhkan Tumor adalah benjolan atau jaringan tumbuh secara tidak normal Yang dapat bersifat jinak maupun ganas Sementara kanker adalah tumor bersifat ganas Yang dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya Menjadikannya berbahaya Bagian terpenting dari tubuh manusia adalah tulang Tulang merupakan organ dengan struktur keras serta kaku yang membentuk kerangka manusia Susunan kerangka tulang membantu kita untuk berdiri, bergerat dan menjaga postur tubuh yang baik Tapi tahukah pemirsa jumlah tulang dalam tubuh kita bisa berubah setelah lahir? Berikut ada 5 fakta terunik tentang tulang manusia Di urutan kelima jumlah tulang manusia menurun Manusia akan kehilangan sekitar 100 tulang semasa hidupnya Namun saat masih bayi manusia memiliki sekitar 270-350 ruas tulang Namun saat tumbuh dewasa, tulang pada manusia hanya tersisa 206 ruas saja Hal ini terjadi karena tulang yang tadinya terpisah saat masih bayi Kemudian bisa menyatu menjadi satu tulang besar pada saat beranjak dewasa Di urutan keempat, tulang paha atau femur Femur merupakan tulang terbesar, terpanjang dan terkuat pada tubuh manusia Tulang ini menghubungkan tubuh bagian pinggul serta lutut Femur terbentuk seperti kepala dan leher Pada bagian atas atau proximal Atau menyerupai seperti bulatan di ujung tulang pada bagian bawahnya Kepala di tulang paha akan membentuk sendi pada pinggul Yang berfungsi sebagai produksi sel darah merah pada sum-sum tulang Di urutan ketiga ada tulang di bagian pangan Tangan menjadi anggota gerak badan dari pergelangan tangan sampai ujung jari Pada umumnya, manusia memiliki dua tangan dengan lima jari Tangan kita memiliki sebanyak 28 ruas tulang Yang terbagi pada 14 ruas tulang bagian kanan dan 14 ruas tulang bagian kiri Serta 70 sendi di antara tulang-tulang tangan Yang memiliki fungsi untuk membuat mereka bekerja sama melakukan gerakan Selanjutnya di urutan kedua ada tulang pada wajah Wajah ternyata juga memiliki kerangka tulang ya pemirsa Susunan tulang di bagian wajah inilah yang bisa membentuk karakter berbeda dari setiap wajah manusia Normalnya setiap wajah manusia memiliki 23 tulang yang terdiri dari 14 tulang luar Dan 9 buah tulang dalam Tulang di bagian ini tentu juga memiliki fungsi untuk melindungi organ lain Salah satunya seperti indera penglihatan hingga indera perasa Di urutan pertama ada tulang terpendek dan terkecil di tubuh manusia Nah pemirsa ayo hidup sehat Tulang ini berada di bagian dalam telinga yang disebut tulang sanggurdi atau steps Namun tulang sanggurdi ini merupakan tulang pendengaran terakhir di telinga tengah Berfungsi menerima getaran suara dari tulang landasan Iya itulah fakta unik tulang Jadi Tuhan memang luar biasa ya Percepatkan tulang berbagai macam Dan tentunya ini mesti kita jaga ya Iya betul sekali Nah jangan harus terhindar dari penyakit macam-macam Apalagi yang berhubung dengan tulang Karena kan tulang itu yang benar-benar bikin kita kuat gitu kan Termasuk tumor tulang itu bisa kenal Oh iya tuh itu serem sih Nah kita balik lagi nih ke fakta mitos yang berikutnya dok ya Ini ada yang mengatakan bahwa sel kanker hilang sepenuhnya dengan kemoterapi Ini fakta atau mitos dok? Bisa fakta tapi juga Tapi kayaknya sih kebanyakan fakta ya Fakta Oh fakta ya Jadi memang tujuan pemberian obat-obatan kemoterapi adalah untuk memerantas sel-sel kankernya Jadi bisa misalnya kita berikan sebelum pengobatan utama Misalnya kanker payudara ya Sebelum pengobatan utamanya kan operasi Sebelumnya kita kasih kemoterapi namanya neoajufan Jadi tambahan sebelum pengobatan utama Tapi ada juga yang kita berikan sesudah operasi Jadi operasi dulu baru kasih obat kemonya Namanya itu kemoterapi ajufan Kalau neoajufan itu sebelumnya? Sebelumnya Oke nah dokter Kalau misalnya saya sebenarnya penasaran Kalau misalnya perbedaan sendiri nih Tumor sama kanker itu dari apa? Virus? Oh iya Atau apa? Atau sel? Penyebab ya Penyebabnya memang dia multifaktorial ya Kita gak bisa hanya satu penyebab gitu Berbagai macam Misalnya asap rokok Polusi udara Sinar ultraviolet Makanan tertentu Itu semua bisa memicu lingkungan ya Jadi gak cuma satu gitu Misalnya hanya dari makan sate yang dibakar aja Itu gak bisa langsung menyebabkan kanker atau tumor Tapi ada hal-hal yang lain juga Oh akumulasi dari semulanya Akumulasi Tersebut akan menyebabkan itu Mutasi Mutasinya Jadi mutasi Sel-selnya berubah Ya itu tadi ya Jika ditumbuh lebih cepat Gak dimenyebar Gak mati-mati gitu Jadi mutasi itu yang utamanya Oke dan kalau misalnya gejalanya sendiri dokter Itu sama atau tidak tumor dengan kanker? Ya itu tadi Kalau kanker kan tumor ganas Jadi sifatnya dia Tumbuhnya cepat Bisa menyebar Jadi Kalau tumor jinak Dia hanya lokal aja Misalnya di payudara aja Tumor jinak Dengan dioperasi dia Udah hilang Sembuh gitu Tapi kalau Kanker Misalnya kanker payudara Kalau dia udah menyebar ke liver Misalnya ya Kan kita Gak perlu tuh operasi Apa? Perlu obat-obatan lain Yang lewat infus Salah satunya itu tadi Kemoterapi Kemoterapi Jadi dia selain bisa ke Kanker payudaranya Penyebaran ke livernya juga Bisa kena Jadi ini penyebabnya Multifaktor dok ya Multifaktor Dan ini juga ada yang mengatakan Di masyarakat dok Bahwa semua orang Ini punya sel kanker Di dalam tubuhnya Ini fakta atau mitos? Rasanya sih mitos ya Mitos Jadi sifatnya Akumulasi Dari segara faktor Ke tubuh seseorang Gak hanya Langsung orang itu punya kanker Akan tumbuh Kayaknya sih Oke Nah kalau misalnya untuk Sebenarnya dokter ya Untuk lebih jelasnya lagi Perbedaan tumor Dengan kanker nih Untuk para pemirsa Hidup sehat yang ada di rumah Ini apa nih dokter? Ya itu tadi Tumor Bisa Tumor jinak Bisa tumor ganas ya Jadi tumor tuh Pokoknya benjolan Benjolan di tubuh kita Itu namanya tumor Kita mesti menentukan Tumor ini jinak atau ganas Ya dengan tadi Dengan biopsi Dengan operasi Pemeriksaan mikroskop Pemeriksaan molekular Ketahuan Wah ini kanker Tumor ganas gitu Tapi kalau hanya lokal aja Ya tumor jinak Oke Jadi kanker itu Tumor yang ganas Tumor yang ganas berarti Tumor belum tentu kanker Tapi kanker Tapi pasti Kanker termasuk tumor Iya Oke Baik dok Terima kasih penjelasannya Sangat manfaat sekali ya Iya Makanya sangat penting nih Bagi kita Untuk hidup sehat ya Supaya terhindar Dari tumor atau kanker Karena penyebabnya Banyak Iya dan akhirnya Aku juga tahu nih ya Perbedaan tumor sama kanker Karena itu kan beda tipis sekali Iya kan Beti ya Beda tipis Oke Makasih dokter Terima kasih Iya Nggak terlalu